Selamat datang di Polres Kota Waringin Timur. SPKT adalah ruang sentral pelayanan kepolisian terpadu. Kami selalu siap dengan senyum manis untuk melayani masyarakat. Dalam ruang SPKT Polres Kota Waringin Timur, terdapat beberapa pelayanan kepolisian. Antara lain, fungsi lalu lintas, fungsi intelcam, fungsi restrim, dan SPKT. Pada ruang SPKT Polres Kota Waringin Timur, terdapat sebanyak 4 layar dari 27 titik CCTV yang telah dipasang di seluruh sisi kantor Polres Kota Waringin Timur. Papan informasi yang disediakan berupa mekanisme dalam pelayanan kepolisian, maklumat pelayanan SPKT Polres Kota Waringin Timur, pedoman zona integritas, serta visi dan misi SPKT siap melayani. Dalam peningkatan standar pelayanan, kami menyediakan wadah ramah anak atau ruang bermain anak, agar masyarakat yang ingin atau akan melapor ke ruang SPKT dengan membawa serta anak kecil, tidak memberikan dampak trauma antara anak dan kantor polisi. Dan tidak lupa, kami sediakan ruang tunggu yang nyaman, agar masyarakat pun dapat merasakan nyaman berada di kantor polisi. SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pelayanan SKCK ini diberikan oleh Satuan Intelkam. Berbagai macam papan informasi mekanisme seputar permohonan SKCK, charger board, perpustakaan mini atau pojok baca, serta kantin mini yang menyediakan minuman ringan serta minuman sedut, dan Satuan Intelkam juga memiliki ruang khusus anak serta laktasi. Ruang yang aman, nyaman, serta tenang. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur Dengan moto, komitmen kami adalah pelayanan terbaik, maka Polres Kota Waringin Timur bertekad untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Dengan menggunakan sistem VIVO, first in, first out, maka diharapkan dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat pemohon SIM. Nomor anvil 3, nomor 1. Ruang uji teori pemohon SIM dengan 5 layar uji. Ruang identifikasi pemohon SIM. Dalam ruang ini, pemohon akan melakukan foto, sidik jari, serta tanda tangan elektronik. Charger box. Ruang Laktasi dan Ruang Permain Anak Dalam ruang laktasi ini, kami sediakan ruang private untuk pemohon yang masih melaksanakan wajib asing. Dengan suasana nyaman, diharapkan sang ibu merasa aman dan tenang dalam mengenaikan kewajibannya. Loket BRI yang berada di dalam satu ruangan sartas, serta beberapa informasi seperti banner biaya administrasi sesuai PP no. 60 tahun 2016, contoh pengisian formulir pendaftaran, mekanisme dalam penerbitan SIM baru serta perpanjangan. Tak lupa pula untuk matemat pelayanan. Terima kasih telah menonton! Papan penerangan, serta beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti kursi roda, jalur non tangga, titian arah masuk dan keluar ruangan, dan titian pada toyan. Mesin IKM, Indeks Kepuasaan Masyarakat Serta kantin makanan ringan hingga alat tulis kantor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!